Coba sobat perhatikan hewan yang bergerak ini. Nggak asing kan buat sobat pecinta ikan koki. Yups, betul ini adalah kutu. Kutu kura-kura yang dapat mengganggu kesehatan ikan kita. Kutu ini tidak mematikan, akan tetapi mengakibatkan ikan menjadi merah memar di badan dan ekor. Nah, bagaimana cara menanganinya? Yuk simak video ini sampai selesai. Pasti sobat bingung kan? Gimana jika ikan sobat satu kolam kena kutu? Gimana cara mengatasinya? Apa harus dicabutin satu-satu? Ya nggak mungkin dong. Solusinya pakai obat pembasmi kutu seperti yang saya lakukan ini. Dengan menggunakan obat pembasmi ini otomatis kutu dan sel telurnya akan musnah dan dibumi hanguskan dari dalam kolam. Anjurannya jangan kebanyakan dosis. Efeknya kayak ini, ikan pada ngap-ngapan minta dikasih nafas buatan. Takarannya yang dianjurkan dalam satu ton air itu, tiga kali lidi dicelupkan ke obatnya. Jangan gunakan tetesan jika tidak mau ikan sobat masuk ke ICU. Ini tadi saya kasih empat kali celupan dan alhasil ikan pada ngambang. Kayak orang mabuk cinta tak tahu arah jalan pulang. Jangan ditiru ya sobat, cari amannya saja. Lakukan hal ini lagi nanti setelah tiga hari. Jika kutu masih nampak, kasih lagi sesuai dosis yang saya jelaskan di awal tadi. Semoga bermanfaat. Jika sobat ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. See you next time!